Yo Santuy People Tau kan, tau kan nih Yang lagi rame kemarin sama hari ini Tambah rame lagi nih ya Aksi anak yang menjual perabotan Perabotan emaknya sampai kegenteng-genteng rumah emaknya Demi, demi Demi menyenangkan pacar Ngebayarin pacarnya ya Pokoknya ngejajanin gitu Heran Aing Akhirnya si anak ini ditangkap Polisi ya setelah dilaporkan sama emaknya Tapi yang bikin Aing Jadi kasihan Karena waktu diwawancara sama pak polisi ini Di depan awak media itu jawabannya bener-bener polos Yang apa ya Cintanya tuh tulus banget Sepertinya sama si pacar yang memanfaatkan Sepertinya nih Lah brother Kita lihat kayak gimana Videonya Audionya udah dicek Let's play Apa aja yang sudah ngasih apa aja ke ceweknya nih Kadang berupa makanan Kadang tas Kadang baju Wah berbahagia lah yang ini Udah tau belum ceweknya kalau Sekarang diamankan polisi Belum tau pak Belum tau Wah nanti pasti Kok kirimannya berhenti nih Udah minta maaf sama ibu Sudah Berani Berani berbuat Berani tanggung jawab Wah Cinta banget ya sama ceweknya Iya Ada yang mau disampaikan ceweknya itu Mumpung ada media ini Ada yang mau disampaikan Banyak banget ya pak kameranya Ya singkat-singkat aja apa Ya intinya jaga kesehatan aja kalau di rumah saya enggak ada Ada kesehatan dan jangan lupa makan Terus Apa aja yang sudah Tenang masih ada lanjutan ya Ya sederhana aja pak Sederhana aja Terus Coba diulangin lagi biar sampai Jangan lupa jaga kesehatan Dan juga lupa makan Biar enggak sakit Katanya itu perawat pak Perawat ya Iya katanya Jadi selama ini hubungannya lewat Medsos aja ya W.A Sekarang W.A nya kan enggak ada tuh Nanya-nanya enggak nih Atau nanti Ya sederhana Astaga Pacarannya selama ini Cuma lewat sosmed W.A Gue pikir ketemu langsung gitu Dia jalan gitu Kalau kayak gini bisa jadi modus Modus maksudnya Bisa jadi bukan cewek beneran gitu ya Ya cuman Ya cuman manfaatin doang gitu Belum tentu cewek beneran Tapi ini gue rasa ya Cuma seminggu mungkin ya Nanti dilepaskan Karena ya seminggu doang gitu Jangan lama-lama Karena kasian juga kalau dipikir-pikir Cuman kelihatan banget Jadi udah cinta mati banget gitu Sama pacar Pacar virtual ya disebutnya ya Kalau kayak gitu ya Enggak pernah ketemua tuh brother Nah ini Ini ada Statement emaknya Sekesal apa nih Kayaknya emaknya nih ya Kita lihat dulu Audio-nya Audio-nya kita cek Let's play Apa arti hidup di dunia ini Jangan seenaknya kayak gitu Gentengnya udah Itu Mentoknya itu Kalau udah Genteng Kalau aku mau ngiyuk Gimana Saya mau berenang Gimana Kalau udah benteng ada di hidup ini Saya kan udah Jangan sebagi orang tua Kurang apa Gak mentok aku Kerjanya aku juga Pelaku mengaku tega Menjual barang-barang Milik ibunya Demi membelikan hadiah Untuk kekasih yang baru dikenalnya Sebulan lalu Astaga baru sebulan Brother Cinta tulus anda Dipermainkan Bukan dipermainkan Dimanfaatkan ya Mestinya lo kerja aja gitu Tapi I gak abis pikir Genteng Ampe abis Ini dijualin Genteng Atuh Hey Halo Ente jatuh cinta Tapi kayak orang apa ya Udah kecanduan narkoboy gitu Kayak Ngerti kan Apa aja dijualin Gitu Gimana Commenter Santy People Di komen sih Ada yang ngeliat Kayak begini Dia so sweet Terus ada beberapa Yang kayak Menanyakan Yang ngelaporin ibunya Terus Ada yang malah Kasian Gitu Karena 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 melihat Si mas-mas ini Cintanya tulus Tulus sih Tapi gak ngejual Genteng juga Itu hujan abis Atuh brother Gimana Kalau menurut Santy People Gimana nih Aksi mas-mas ini Dan akhirnya Setelah ditangkap Apakah di pihak Apakah di tim yang Kasian Atau di tim yang setuju Atau di tim yang gak habis pikir Genteng Dijual Nyambutin Atau Lanjut di kolom komen Seperti biasa Mangerin cabut dulu Dan Ciao